Halo sobat semua, semoga hari ini kita diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Seperti biasa kita masih membahas tindak kejahatan yang makin meraja lela dan tidak pernah ada habisnya. Sepertinya pelaku kriminal tidak ada tobat-tobatnya, sepertinya para pelaku kriminal harus diberi efek jerah seperti hukum karma ketika ditangkap. Tingkatkan kewaspadaan kita, jangan mudah percaya sama orang asing, karena kita tidak pernah tahu, orang itu punya niat baik atau buruk terhadap kita. Karena para pelaku kriminal melakukan aksinya bukan semata-mata karena adanya niat dari pelaku, tetapi karena juga adanya kesempatan. Aksi heroik seorang pemuda yang menjadi target perampokan yang berhasil membuat para rampok kabur ketakutan. Terlihat dari rekaman CCTV, seorang wanita sedang membuka pagar rumahnya, karena akan keluar menggunakan mobil, tiba-tiba sebuah mobil datang dan berhenti di pinggir jalan dan salah seorang pria keluar dari dalam mobil. Rampok tersebut mengancam wanita ini sambil mengacungkan pistolnya, tanpa disadari ternyata ada seorang pria di dalam mobil menembaki para rampok yang membuat rampok ketakutan dan masuk ke dalam mobilnya, lalu kabur dengan mobil yang berjalan mundur. Sepertinya para maling motor selalu saja ada akalnya buat melancarkan aksinya, dan modusnya pun berbeda-beda agar tidak dicurigai dalam beraksi. Seperti dalam video ini. Terlihat ada dua orang pria yang berboncengan dan salah satu dari mereka memakai jaket ojol dalam menjalankan aksinya, tidak butuh waktu lama, maling mulai membobol motor yang terparkir setelah melihat situasi aman. Sayangnya pemilik motor terlambat menyadari motornya yang dibobol maling, setelah maling berhasil kabur, pemilik motor pun berlari dan meneriaki para maling dengan hati yang kecewa. Ternyata maling makin hari makin pintar saja menjalankan aksinya, selalu saja ada cara maling dalam memuluskan aksinya. Seperti dalam rekaman video ini. Terlihat ada seorang maling berjalan sendiri, sedang mengincar motor yang terparkir di depan sebuah kantor. Tapi sebelum beraksi maling ini mengikat pintu dengan sebuah tali agar maling leluasa beraksi. Maling pun berlomba dengan pemilik motor yang sudah melihat motornya akan dicuri. Dari dalam pemilik motor berusaha keluar dengan mendorong pintu dan maling berusaha membobol kunci motor, karena terlalu lama dan pintu sudah terbuka. Maling pun kabur. Terlihat dua orang pria yang berpakaian rapi, sedang mengincar motor yang terparkir di pinggir jalan, yang satu menunggu di atas motor dan satunya lagi mendekati motor, tidak butuh waktu lama motor pun berhasil dibobol. Karena menyadari motornya dibawa kabur, pemilik motor keluar dan mengejar para maling ini. Tapi maling sudah lebih dulu kabur. Terlihat dari rekaman CCTV, ada tiga orang pria berniat mencuri motor dalam teras rumah. Satu orang masuk untuk beraksi, sedangkan dua orang lainnya menunggu di luar sambil cek situasi. Karena masih terlihat takut dan kurang profesional, maling ini keluar lagi cek situasi karena terlalu banyak warga yang lalu lalang di depan rumah, sambil jongkok di depan pagar mirip seperti dia yang punya rumah. Ketika pemilik rumah meneriakinya maling, dia pun masih santai karena tidak sadar dirinya adalah maling. Waktu pemilik rumah keluar, maling ini pun baru tersadar dan segera kabur bersama temannya. Berhati-hatilah apabila ingin membuat rekaman video atau berfoto di pinggir jalan, jangan sampai hal seperti ini terjadi pada kita. Berniat ingin viral atau terlihat keren, ketika HP-nya ditaruh di atas motor dan siap merekam dirinya. Ketika berbalik merasa rekamannya sudah selesai, pria ini pun bingung HP-nya hilang, yang sudah dibawa kabur sama pengendara motor yang tadi. Sontak pria ini pun mengejarnya. Ada-ada saja tingkah laku maling yang satu ini, mungkin maling ini lagi kelaparan. Melihat ada sebuah warung di pinggir jalan yang tidak dijaga, maling ini pun mulai berjalan mengendap-ngendap seperti kucing kelaparan sambil membawa besi di tangannya. Setelah tidak mendapatkan barang berharga, maling ini pun mulai merusak lemari etalase penyimpanan makanan, mengambil beberapa makanan, tetapi apesnya setelah berniat pergi, maling ini kepergok warga dan berlari ketakutan dan membuang barang curiannya. Aksi pencurian pagar rumah kembali terjadi. Terlihat dari rekaman CCTV warga, ada enam orang bocil yang berjalan kaki sedang mencari nafkah, dikarenakan belum juga mendapatkan nafkah, akhirnya pilihannya jatuh pada pagar rumah seorang warga. Dengan sekuat tenaga para maling ini, bergotong royong mengangkat pagar yang tergembok, dan tidak butuh waktu lama pagar pun berhasil diangkat dan dibawa pulang. Aksi maling ini terjadi di daerah Makassar Jalan Sungai Sadang Baru. Berhati-hatilah dalam memarkirkan kendaraan Anda, usahakan kunci ganda dan pasanglah alarm pada kendaraan Anda. Seperti dalam video ini, terlihat dua orang curanmor berhenti tepat di depan rumah korbannya, satu maling menunggu di luar dan satu lagi bersiap mengambil motor yang sedang terparkir. Ketika mencoba merusak kunci motor, tiba-tiba alarm motor berbunyi. Karena tidak bisa dibobol, maling pun mencoba membobol motor di sebelahnya namun tetap gagal. Apesnya karena alarm motor berbunyi kencang tanpa berhenti, pemilik motor pun keluar membawa besi, dan maling kabur dengan berlari kencang. Berhati-hatilah ketika akan istirahat di dalam rumah, simpanlah barang berharga Anda di tempat aman dan usahakan kunci pagar rumah dan pintu Anda, karena kita tidak pernah tahu maling mengincar kita. Seperti video ini. Terlihat seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam rumah, ketika melihat pemilik rumah lagi tertidur maling pun dengan leluasa mencari barang berharga, dan mengambil HP pemilik rumah yang tertidur dan kabur tanpa ada yang melihatnya. Terlihat dari rekaman CCTV, seorang pria memanjat tembok dan memasuki pekarangan rumah. Entah apa yang akan dilakukan pria ini. Ternyata pria ini mau memindahkan jemuran tetangga sebelah rumahnya karena sebentar lagi akan turun hujan. Sungguh mulia hati bapak ini, semoga tidak ada yang berburuk sangka terhadap bapak ini. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi edukasi buat kita semua, agar lebih berhati-hati terhadap orang asing yang tidak kita kenal, yang bisa saja ingin berbuat jahat kepada kita. Terima kasih sobatku semua yang sudah menonton.